Intro Halo semuanya, selamat datang di Suki Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rejekinya. Amin. Mobil baru Honda, yaitu Honda Fit, akhirnya hadir lagi dengan varian Sporty RS atau Road Sailing. Mobil baru Honda Fit RS ini hadir melengkapi line-up 5 varian Fit di Jepang, bersama Fit Basic, Home, Lux, dan Cross Start. Lalu seperti apa Fit RS terbaru ini? Kalau dibandingkan dengan varian Fit lainnya, varian RS tentu memiliki penampilan yang paling Sporty. Kesan Sporty ini terlihat dari X-Triode Fit RS yang dilengkapi grill bermotif mesh, serta bumper depan dan belakang yang lebih agresif. Tidak hanya bumper dan grillnya, Fit RS juga mendapatkan garnish samping yang menyerupai side skirt. Eksterior Fit RS ini disempurnakan dengan pelek yang desainnya terinspirasi dari Fit RS generasi sebelumnya. Nah, masuk interior, Fit RS terbaru ini mendapatkan balutan paduan kulit dan kain berwarna hitam abu-abu dengan jahitan kuning. Dan bicara soal fitur, Fit RS sudah mendapatkan fitur Advanced Driver Assistance System atau IDAS, berupa Honda Sensing yang kini lebih canggih. Kecanggihan ini ditunjukkan dengan adanya Adaptive Cruise Control dan Traffic Chimesis di semua varian Fit dan Fit e-HIV. Khusus Fit RS e-HIV, kabelnya ya sudah dibekali fitur mode berkendara dan pedal shifter untuk mengatur kekuatan deselerasi. Nah, kalau melihat spesifikasi Honda Fit, mobil ini dibekali pilihan mesin bensin konvensional atau sistem penggerak hybrid e-HIV. Mesin konvensionalnya, yaitu berupa mesin 4 silinder L13P yang berkapasitas 1317 cc yang menghasilkan tenaga 96 dk dan torsi 118 Nm. Sementara untuk varian e-HIV, Fit mendapatkan mesin 4 silinder yang berkapasitas 1496 cc yang bertanaga 96 dk dengan torsi 127 Nm. Lalu ditambangkan sistem menggerak 2 motor listrik yang bertanaga total 80 kW atau 107 dk dan torsi 253 Nm. Honda menyebut, Fit versi facelift ini dapat penyegaran e-HIV yang lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, Honda juga menyebut varian RS ini hanya hadir dengan penggerak roda depan saja. So, gimana pendapat kalian tentang Honda Fit RS ini? Sampaikan di kolom komentar ya.